Mannya 68 tahun dan Rudy Bisubu 41 tahun tersangka kasus pembakaran hutan di desa Manuju kecamatan Manuju, Kabupaten Goa tidak dapat berkutik saat digiring Satuan Risers Kriminal ke Mapol Reskoa pada Senin 24 September 2018. Keduanya diringkus di kediamannya yang tak jauh dari lokasi pembakaran. Dari keterangan tersangka, ia beserta rekannya hendak membuka lahan pertanian sebesar 1 hektare dengan cara menebang pohon dan membakarnya. Api menyebar cepat akibat agin kencang maupun kondisi lahan yang kering hingga akhirnya meratakan 4 hektare hutan. Kasatreskin Polres Goa AKP Herli Purnama mengatakan, modusnya pelaku membakar lahan milik perusahaan swasta ini guna mempercepat pembersihan lahan yang akan ditanami jagung dan kacang oleh pelaku. Cek TKP itu sekitar 4 hektare, 4 hektare yang terbakar. Motifnya apa? Motifnya. Jadi motifnya ini pelaku ini ingin muka lahan. Jadi dengan dilakukan dibakar. Selain itu, kepolisian menyita barang bukti dua bilah parang, dua potong kayu bekas pembakaran, kedua tersangka di Ganjar Pasal 69 Ayat 1 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan. Pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah.